Kunjungi posko pengungsian korban gempa lombok Nusa Tenggara Paratu, Wakil Presiden Yusuf Kala janjikan pembangunan rumah akan selesai dalam waktu 6 bulan. Pembangunan rumah bagi korban gempa akan dimulai dalam pekan ini. Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan pembangunan dan rehabilitasi tempat tinggal korban gempa lombok akan segera dipulai. Jika menarget, pembangunan akan rampung dalam waktu 6 bulan ke depan. Pemerintah akan fokus pada rehabilitasi pusat pelayanan, pencakup pendidikan, dan kesehatan. Sementara untuk bantuan bagi korban gempa, pemerintah mengucurkan dana 50 juta rupiah untuk rehabilitasi rumah rusak parah. Rusak sedang 25 juta dan rusak ringan 10 juta rupiah. Pembangunan diserahkan kepada masyarakat dengan supervisi dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kita mulai rehabilitasi. Jadi, secara presiden kemarin, kita mulai, saya katakan tadi, dari menangis ke berkeringat untuk membangun logo kembali. Yang jadi prioritas mana saja Pak, jadi? Semuanya, semuanya yang berkutip rumah dan fasilitas umum, sekolah, meski, kantor-kantor, rumah sakit, dan perumahan rakyat. Semua kita akan bantu, bukan ganti, membantu. Jadi kita tahu yang besar berat 50 juta, yang besar sedang 25, dan seringkan 5. Ke obligis. Terima kasih. Terima kasih.